Banyak orang beranggapan bahwa tidur lama bisa menghilangkan rasa lelah. Faktanya, tidur terlalu lama justru bisa membuat kita merasa kurang berenergi. Menurut kesehatan, waktu tidur untuk orang dewasa antara 7 sampai 8 jam. Seseorang dikatakan tidur terlalu lama jika ia memiliki waktu tidur lebih dari kebutuhan tidur idealnya. Selain itu, tidur terlalu lama juga ditandai dengan sering kesulitan untuk bangun di pagi hari, sering mengantuk saat beraktifitas, atau tetap merasa mengantuk setelah tidur siang. Dalam jangka panjang, ada beberapa bahaya tidur terlalu lama yang bisa terjadi bila sering dilakukan, seperti Depresi Saat kamu depresi, kamu bisa saja kekurangan atau kelebihan tidur. Meskipun insomnia lebih banyak dikaitkan sebagai tanda depresi, nyatanya 15% penderita depresi terjadi akibat terlalu banyak tidur. Kebiasaan tidur teratur nyatanya cukup penting untuk menjaga kesehatan tubuh maupun kesehatan mental. Masalah jantung Pada penelitian yang dipresentasikan dalam pertemuan American College of Cardiology tahun 2012, tidur lebih dari 8 jam setiap malam juga meningkatkan risiko masalah pada jantung. Hal ini dibuktikan ketika peneliti menganalisis sekitar 3.000 orang. Hasilnya, mereka yang durasi tidurnya lebih panjang, 2 kali lebih beresiko mengalami angina atau dikenal dengan penyakit angin duduk, dan 1,1 kali lebih beresiko menderita penyakit jantung koroner. Merusak otak Sebuah study di tahun 2012 menunjukkan bahwa terlalu banyak tidur dapat merusak fungsi otak. Peneliti menemukan bahwa wanita yang tidur lebih dari 9 jam setiap malam atau kurang dari 5 jam, otak akan mengalami penuaan lebih cepat. Sedangkan untuk wanita lansia, tidur terlalu banyak dapat memperburuk fungsi otak. Diabetes Para peneliti dari Kanada menemukan bahwa orang yang terlalu banyak tidur, 2 kali lebih beresiko terkena diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang tidurnya cukup pada malam hari. Sulit hamil Bagi wanita, terlalu banyak tidur juga meningkatkan resiko sulit hamil. Pada tahun 2013, sebuah tim peneliti Korea menganalisis kebiasaan tidur pada 650 wanita yang mengikuti program bayi tabung. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kehamilan tertinggi terjadi pada perempuan yang tidur malam selama 7-8 jam. Sedangkan tingkat kehamilan terendah terjadi pada wanita yang tidur malam selama 9-11 jam. Obesitas Orang-orang yang terlalu banyak tidur juga beresiko menjadi obesitas. Penelitian selama 6 tahun yang dilakukan di Quebec mengungkapkan peserta yang terlalu banyak tidur lebih gemuk dibandingkan peserta yang tidurnya cukup dalam semalam. Hasil study menunjukkan mereka yang tidur malam selama 9-10 jam 25% lebih beresiko bertambah berat badannya sebanyak 5 kg. Kematian Sejumlah penelitian mengaitkan kualitas tidur yang buruk dengan usia hidup seseorang. Berdasarkan 16 penelitian yang dilakukan pada tahun 2010, orang-orang yang tidur lebih dari 8 jam pada malam hari 1,3 kali beresiko memiliki usia hidup lebih pendek atau kematian lebih awal. Sekian Sobat AS. Semoga kita selalu menjaga kesehatan dan menjaga pola tidur kita. Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video.